Pendekar Bloon Jelit 41. Tiantongkau hancur. Kemunculan Bloon dan rombongannya di panggung yang sedianya akan digunakan untuk upacara meresmikan berdirinya Partai Tiantongkau, telah menyebabkan kegagalan rencana pihak Tiantongkau. Dalam upacara peresmian itu Tiantongkau telah mengeluarkan anak murid dan tokoh dua yang diandalkan untuk menjaga keamanan. Barisan anak buah Tiantongkau yang siap di atas panggung terdiri dari enam kacung baju merah dan enam kacung baju biru. Kacung sekalipun mereka tetapi ilmu kepandainya cukup untuk melawan jago dua silat kelas satu. Kemudian dua belas darah baju kuning dan dua belas darah baju hijau. Mereka darah dua remaja yang selain cantik juga iihai ilmu silatnya. Lalu dua puluh pengawal baju merah dan dua puluh pengawal baju putih. Keempat puluh pengawal itu merupakan tokoh dua persilatan yang telah hilang dalam dunia persilatan. Sebelum diculik dan dibius kesadaran pikirannya, mereka adalah tokoh yang terkenal sakti dalam dunia persilatan. Apabila ke-20 pengawal baju merah itu memiliki ilmu pukulan tangan kosong yang beraneka aliran, dan kesaktiannya, ke-20 pengawal baju putih itu terdiri dari tokoh dua yang sakti dalam menggunakan senjata. Mereka terdiri dan tokoh dua berbagai aliran persilatan. Terakhir yang duduk di kursi kebesaran, adalah ketua Tiantongka sendiri yang dikawal oleh dua orang gadis cantik. Kedua gadis cantik membawa kipas bertangkai panjang dan tengah menggoyang-goyangkan kipasnya untuk menyejukkan tubuh ketua Tiantongkau. Juga di muka ketua Tiantongkau, dijaga oleh sepasang harimau yang mendekam di bawah kaki ketua itu. Kemudian masih terdapat seorang pengacara baju merah yang memimpin upacara peresmian dan pengambilan sumpah dari Anggauta Baru yang akan masuk ke dalam Tiantongkau. Yang hadir hampir dikata adalah seluruh tokoh dua, baik ketua partai persilatan maupun perorangan, yang telah mempunyai nama besar dalam dunia persilatan. Mereka itulah yang akan dipaksa menjadi Anggauta Tiantongkau. Partai Tiantongkau mempunyai rencana besar untuk menggabung dan melebur semua partai dua persilatan. Kedalam satu wadah yalah Tiantongkau. Demikian juga akan mempersatukan aliran dua ilmu silat yang terdapat dalam dunia persilatan. Ilmu silat dari berbagai partai persilatan dan aliran itu, akan dipelajari, diambil yang penting dua, dirangkai dengan semua ilmu silat lalu akan diciptakan satu aliran ilmu silat dari Tiantongkau saja. Banyak darah mengucur dan mayat dua berjatuhan akibat tokoh dua persilatan itu tak mau tunduk dan masuk menjadi Anggauta Tiantongkau. Keadaan makin gawat dan berbahaya bagi tokoh dua persilatan yang menghadiri upacara itu. Tokoh dua dari Kunlunpei, Hoasanpei, Gobipei dan Kepang hampir putus asa karena tak mampu menghadapi kekuatan Tiantongkau yang memiliki barisan dua sakti. Untunglah pada saat dua yang berbahaya muncul lulah Bloon, Sian Li, Kakek Lokun, Hang Ing dan juga seorang tokoh aneh yalah Pek Ilojin atau Kakek Baju Putih. Dengan ilmu kepandayan yang bersumber pada tenaga dalam luar biasa Ji Isin Kang dan ilmu latah dari kitab tanpa tulisan atau buji keng, Bloon dapat menghadapi jago dua dari Tiantongkau itu. Akhirnya bubar berantakanlah barisan Tiantongkau. Satu demi satu, dimulai dari barisan kacung lalu gadis dua cantik, kemudian barisan pengawal baju putih maupun baju merah yang lihai, telah diobrak abrik. Yang mati, yang terluka dan yang kabur. Pengacara baju merah dan ketua Tiantongkau mencuri kesempatan pada waktu rombongan Bloon sedang berhadapan dengan pengawal dua baju putih, telah meloloskan diri. Bloon dan rombongannya mengejar, masuk ke dalam terowongan, melalui beberapa perangkap yang berbahaya dan terakhir mengalami maut yang hebat ketika terjadi ledakan dasyat. Tetapi entah karena umurnya memang masih panjang dan hatus mengalami berbagai lelakon di dunia, entah karena pikirannya kosong tiada kotor dengan kejahatan dua, Bloon dan rombongannya masih selamat. Tetapi beberapa ketua partai persilatan menerima penderitaan. Cheng Sian Sutai tertindih batu sehingga kehabisan tenaga dan menderita luka dalam. Hoa Sin ketua Kepang juga samalah menyanggah batu besar yang akan menindih dirinya. Setelah lokun mewakilinya, ketua Kepang itu pun duduk bersemedip jamkan mata. Wajahnya pucat karena menderita luka dalam. Dari tumpukan puing dua dan timbunan batu dua besar, Sian Li melihat sebuah aliran darah. Aliran darah itu tentulah merupakan timbunan mayat. Dan menjeritlah Sian Li ketika melihat sebuah pemandangan yang menyayat hati. Pang Tai Hiap Gadis itu menjerit ketika melihat sesosok tubuh terkapar di tanah. Kepalanya hancur dan mukanya sudah tak berujud muka orang lagi. Tetapi pakaiannya jelas pakaian dari Pang Tutik. Di samping mayat itu terdapat pula sesosok mayat baju merah yang dikenal Sian Li sebagai pengacara Tian Tongkau. Pada dada Pang Tutik tertembus sebuah pedang, sedang perut pengacara itu pun terbelah pedang dan menganga besar sehingga ususnya berhamburan keluar. Menilik keadaannya kedua orang itu habis bertempur dan akhirnya sama dua mengalami kematian yang mengerikan karena terjadi ledakan sehingga keduanya tertimbun batu. Blon berhasil meloloskan diri dari genjetan batu besarlah menghampiri ke tempat Sian Li dan menyaksikan mayat kedua orang itu. Apakah yang satu itu Pang Tutik tanyanya? Sian Li mengiakan. Rupanya Pang Tai Hiap telah menyelundup ke dalam markas. Ketika ketua Tian Tongkau serta pengacara melarikan diri masuk ke dalam markas, Pang Tai Hiap telah menyerbunya. Tetapi, Sian Li tersekat suaranya. Rupanya ia terharu melihat nasib Pang Tutik yang begitu mengenaskan. Ah ternyata Pang Tutik seorang yang perwira, Sian Li menghela nafas. Keduanya hendak menyelidiki ke sekitar tempat itu lebih lanjut tetapi tiba dua kakek lokun menjerit-jerit, Tolong, Hai, Jangan Pergi Kalian. Blon dan Sian Li melihat saat itu kakek lokun masih menyanggah sebuah batu besar dengan punggungnya. Kedua anak muda itu segera menghampiri. Blon mengangkat sebuah batu lalu disorongkan untuk mengganjel batu besar yang menindih punggung kakek lokun. Dengan demikian dapatlah kakek itu meloloskan diri. Tempat ini merupakan sebuah ruangan besar yang indah. Kemungkinan besar tentu markas besar dari Tian Tongkau, kata Sian Li. Siapa yang meledakan tempat ini? Tanya kakek lokun. Menurut dugaanku tentulah ketua Tian Tongkau, kata Sian Li. Tetapi bagaimana kepastiannya, kita lihat lagi dari hasil penyelidikan lebih lanjut. Kakek, Pang Tutik Tai Hiyap telah binasa, kata Blon. Kenapa? Tanya kakek lokun terkejut. Sian Li menunjuk. Ke arah dua sosok mayat yang hancur tubuhnya, dia bertempur dengan pengacara merah dari Tian Tongkau dan keduanya mati tertimbun batu besar. Kemudian ketiganya melanjutkan pencarian lebih lanjut. Setelah memasuki sebuah ruang yang hancur berantakan dan tinggal bekas dua dinding temboknya saja, mereka terkejut ketika melihat sesosok tubuh tengkurap di lantai. Kedua kakinya terjepit batu dan kepalanya tertindih tiang besi. Ketua Tian Tongkau? Teriak Sian Li ketika melihat mayat itu. Bagaimana engkau tahu? Tanya Blon. Oh, Sia Li menjerit kejut pulih ketika melihat punggung orang itu tertancap sebatang tombak, dia memang ketua Tian Tongkau. Lihatlah pakaiannya yang indah itu. Memang pakaian yang dikenakan orang itu adalah pakaian indah yang dipakai ketua Tian Tongkau ketika berada di panggung upacara tadi. Ih, kembali Sian Li memekik kaget, dia masih bernapas. Biarkan dia mampus saja, kata kakek Lokun. Ah jangan kakek, kata Blon, walaupun dia jahat tetapi saat ini dia sedang sekarat. Tak apa kita menolong untuk meringankan penderitaannya. Blon terus menghampiri dan mengangkat batu yang menjepit kaki orang itu dan mengisar tiang besi yang menindih kepalanya. Hektometer, begitulah upah seorang yang jahat, gumam kakek Lokun. Kakek, kata Blon pula, betapapun jahat seseorang, kalau dia sudah mau mati, harus kita maafkan. Tanda petik. Kedengaran orang yang diduga sebagai ketua Tian Tongkau itu mengerang pelahan dan tampak bergeliatan miringkan mukanya. Tetapi karena sudah kehabisan tenaga, dia tak mampu berkisar muka. Pang. Tutik. Tiba dua kedengan orang itu berkata pelahan sekali. Apa? Teriak Blon seraya mendekatkan telinganya. Apa katamu? Tanda petik. Pang. Tutik. Tanda petik. Apa? Pang tutik. Blon menegas dengan suara keras tetapi orang itu tak dapat menjawab lagi. Tubuhnya terkulai kaku dan napasnya pun berhenti. Blon hendak mengulurkan tangan memegang tubuh orang itu tetapi kakek Lokun memekik. Jangan. Mengapa? Blon terkejut. Mungkin tubuhnya dilumuri racun. Terhadap manusia jahat semacam dia, kita harus waspada, kata kakek Lokun. Suko, dia sudah meninggal. Tak perlu Suko goyangkan tubuhnya, kata Sian Li. Tetapi dia mengatakan Pang tutik. Aku hendak minta penjelasan kepadanya. Pang tutik. Ulang Sian Li heran. Ah, mungkin dia hendak mengatakan bahwa yang membunuhnya adalah Pang tutik. Blon merenung. Benar, tentu begitu, seru kakek Lokun, kalau menilik Pang tutik pun mati bersama-sama dengan pengacara baju merah, kemungkinan besar sebelumnya dia tentu bertempur dengan ketua Tian Tongkau lebih dulu. Setelah berhasil membunuh ketua Tian Tongkau dia terus menyerang pengacara baju merah. Sebelum pertempuran selesai, keduanya mati terlimpah batu besar. Ah, kasihan. Tetapi, tetapi. Tetapi bagaimana Suko? Teguh Sian Li ketika melihat Blon berkata dengan tersendat-sendat tak dapat melanjutkan kata-katanya. Tetapi bagaimana, ya? Aku tak dapat mengatakan tetapi hanya merasa bahwa yang mati itu bukan ketua Tian Tongkau, melainkan orang lain. Tidak. Teriak kakek Lokun, dia pasti ketua Tian Tongkau. Apakah engkau tak ingat pakaiannya yang berlukis gambar Pat Kwa itu? Tanda petik. Tetapi mengapa rambutnya putih? Bantah Blon. Kakek Lokun gelagapan. Tetapi ia masih dapat membantah. Titik dua soal rambut, sih, tak begitu penting. Sian Li memandang pula ke arah sosok mayat itu. Wajahnya sukar dikenali karena berwarna hitam. Tetapi rambutnya memang putih. Adakah rambut ketua Tian Tongkau itu sudah putih? Tanya Sian Li dalam hati. Ah, mungkin saja. Dia tentu sudah berumur lebih dari setengah abad. Karena tertutup kain kepala maka ketika di panggung, tak tampak bagaimana rambutnya. Suko, katanya kepada Blon. Memang soal rambut, bisa saja begitu. Sebagai seorang ketua Tian Tongkau tentu dia paling tidak berumur lebih dari 50 tahun. Ya, engkau boleh mengatakan apa saja, kata Blon. Tetapi aku sendiri meragukan kalau dia itu ketua Tian Tongkau. Tetapi lihat tah pakaiannya, seru kakek Lokun, jelas pakaian dari ketua Tian Tongkau. Mengapa engkau masih tak percaya? Tanda petik. Blon tak mau membantah. Ketiganya melanjutkan pencarian lebih jauh. Yang masih belum diketemukan adalah Hang Hang Tojin, Hang Ing dan Pek Ilojin. Mereka terkejut ketika melihat sesosok tubuh perempuan tertimbun batu. Hang Ing, teriak Sian Lee terus lari menghampiri. Memang sosok tubuh itu adalah Hang Ing dia telah tertimbun Puing II juga. Untung hanya Puing II kecil campur debu. Tetapi cukurlah membuat Nona itu tak berkutik. Dia masih hidup, seru Sian Lee pula setelah memeriksa denyep pergelangan tangan Nona itu. Mereka bertiga segera menyingkirkan tumpukan Puing dan menarik tubuh Hang LNG dari timbunan dibu dan pasir. Tetapi walaupun sudah ditolong, Hang Ing tetap pingsan. Suko, apakah engkau masih mempunyai persediaan Ken? Hang Hete Som. Tanya Sian Lee. Masih, kata Blon lalu mengeluarkan tiga butir buah som istimewa itu. Ketiga butir som itu segera disusupkan ke dalam mulut Hang Ing tak berapa lama setelah diurut-urut tubuhnya oleh Sian Lee, Nona itu dapat membuka mata. Eh apakah aku masih hidup? Hang Ing berteriak kaget dan memandang Kian kemari. Ya engkau memang masih hidup, kata Sian Lee. Hang Ing hendak menuturkan pengalamannya tetapi dicegah Sian Lee, jangan bicara dulu, engkau masih lemah. Beristirahatlah menyalurkan tenaga murni dalam tubuhmu. Hang Ing menurut. Walaupun tadi pernah berbantah tetapi saat itu Hang Ing mengetahui bahwa Sian Lee itu ternyata seorang gadis yang baik budi. Kemudian Blon bertiga melanjutkan pencarian lagi. Akhirnya mereka menemukan Hang Hang Tojin yang juga payah keadaannya. Ketua Go Bi Pei itu tertimbun batu. Walaupun batu dua itu tak berapa besar, tetapi karena datangnya mencurah seperti hujan lebat, ketua Go Bi Pei itu pun menderita luka dalam yang cukup berarti juga. Blon bertiga beramai-ramai menolongnya dan membawanya keluar. Hang Hang Tojin segera duduk bersemedi menyalurkan tenaga dalam. Lebih dulu ia minum pil yang dibekalnya. Demikian rombongan Blon yang menderita malapetaka tertimpa oleh lorong goa batu di bawah tanah yang telah diledakan oleh pihak Tiantongkau telah dapat diketemukan. Walaupun bagi Blon, Sian Lee dan kakek Lokun yang berhasil selamat, tetapi ketua parta dua persilatan yang tertimpah. Runtuhan dan batu dua besar itu pun tidak sama kehilangan jiwa. Mereka hanya menderita luka dalam yang berat. Satu-satunya anggauta rombongan yang telah tertimpah musibah besar hanyalah pang tutik yang mati bersama pengacara baju merah dari Tiantongkau dan keduanya pun telah tertimpa batu yang rubuh. Sekarang yang menjadi pertanyaan hanya dua. Pertama, kemanakah gerangan perginya pek, ilojin atau kakek baju putih itu? Kedua, siapakah yang meledakan markas Tiantongkau itu? Blon, Sian Lee dan kakek Lokun termenung-menung memikirkan soal itu. Siapa lagi yang meledakan markas Tiantongkau kalau bukan salah satu dari kedua orang itu? Kata kakek Lokun. Siapa? Tanya Blon. Jika bukan ketuanya tentu pengacara baju merah itu titik kata kakek Lokun. Ah, kalau mereka berdua yang meledakan mengapa mereka juga ikut terlimpah runtuhan puing dua? Kata Sian Lee. Biasanya kakek Lokun memang limbung. Tetapi entah bagaimana saat itu pikirannya terang sekali. Apa engkau melupakan jasa pang tutik? Tanyanya, setelah meledakan tentulah kedua pemimpin Tiantongkau itu hendak melarikan diri tetapi dihadang pang tutik. Itulah sebabnya mereka bertiga mati tertimpa bat turun Tuhan Goha. Ya, kemungkinan begitu. Akhirnya Sian Lee berkata, Suko, bagaimana pendapatmu? Tanda petik. Blon garuk dua kepalanya. Barangkali begitu, katanya, tetapi aku mempunyai perasaan bahwa urusan ini tidak sewajarnya. Bagus, Suko, teriak Sian Lee. Jadi sekarang engkau sudah sembuh. Tanda petik. Sembuh bagaimana? Tanda petik. Bukankah sekarang engkau mempunyai perasaan? Perasaan itu digerakkan oleh pikiran dan pikiran itu tak lain adalah daya kerja dan otak. Engkau mempunyai perasaan artinya engkau sudah dapat berpikir. Dengan begitu otakmu sudah sembuh. Ya, kebetulan saja, sahut Blon, kadang memang aku dapat berpikir terang. Tetapi kadang pikiranku gelap. Anak perempuan, bagaimana langkah kita sekarang? Tanya kakek Lokun. Beberapa ciampu itu sedang bersemedi melakukan penyembuhan diri. Mari kita periksa keadaan markas Tiantongkau. Siapa tahu masih terdapat beberapa anak buah mereka yang bersembunyi, kata Sian Lee. Demikian ketiga orang itu pun segera masuk ke dalam sebuah ruang yang walaupun sudah rubuh tetapi masih mempunyai bagian dua yang belum hancur sama sekali. Mereka memasuki sebuah lorong yang menghubungkan sebuah bangunan lain. Mereka terkejut ketika mendengar suara anjing menyalak. Cepat mereka lari menuju ke tempat itu, sebuah lorong yang menuju ke sebuah ruang batu. Ah, binatang peliharaan suku teriak Sian Lee. Ternyata ruang batu yang berpintu terali besi itu merupakan sebuah sangkar yang berisi si monyet hitam, anjing kuning dan burung Raja Wali. Kurang ajar, siapakah yang memenjarakan mereka? Teriak bloon seraya mencengkeram teraii besi lalu dilariknya. Tetapi trali besi itu amat kokoh sehingga bloon gagal untuk menariknya. Tetapi makin lama dan makin gagal, makin meluaplah kemarahannya. Suko, sudahlah, seru Sian Lee, pakai pedang pusak aku ini saja. Bloon tak mau mendengar. Ia marah sekali dan malu kalau sampai tak mampu menjebol pintu trali besi itu. Krak, krak, tiba dua terdengar suara berderak-derak dan kerangka trali besi itu pun mulai bergerak-gerak maju, diiring guguran tembok. Dan pada lain saat itu, terdengar suara berderak yang lebih keras. Pintu trali besi itu jebol ditarik bloon. Di luar kesadarannya karena marah maka tenaga dalam Ji Ihsin Kang yang sakti pun memancar, dapatlah ia menarik pintu itu dari cepitan dinding. Si monyet hitam serta merta loncat memeluk leher bloon. Burung Raja Wali hinggap di kepala dan injing pun menjilat-jilat kaki bloon. Betapa rindu ketiga binatang itu kepada tuannya. Bloon pun juga kangen dengan ketiga binatangnya itu. Hayo, Suko, seru Sian Lee, kita lanjutkan Iagi berjalan. Hai, membawa apa engkau? Tiba dua bloon berseru kepada monyet hitam lalu mencekal tangan binatang itu. Ternyata, monyet itu menggenggam sebuah kancing baju. Kancing baju. Itu bukan kancing baju biasa melainkan terbuat dari tanduk badak yang diukir merupakan sebuah singa. Hebat sekali buah baju ini sumoai, seru bloon seraya menyerahkan kepada Sian Lee. Waktu memeriksa Sian Lee pun terkejut juga. Serunya, ini tentu kancing baju dari seorang yang hebat. Karena tidak sembarang orang mempunyakan cancing baju seperti ini. Kita periksa baju ketua Tian Tongkau itu, tiba dua bloon berseru dan terus lari. Mereka menuju ke tempat ketiga tokoh yang sudah menjadi mayat. Satu demi satu dicocokannya kancing itu dengan kancing baju mereka. Ternyata baik dari mayat pang tutik, maupun pengacara baju merah dan ketua Tian Tongkau tak sebuah kancing baju mereka yang lepas. Jelas kancing baju itu bukan dari baju ketiga orang itu. Hektometer, kancing baju siapakah ini, monyet? Tanya bloon kepada si hitam. Tetapi monyet itu hanya bersuara nguk, muk sembari melonjak-lonjak saja. Tian Li tertawa, sudahlah suku, monyet tentu tak dapat berbicara seperti manusia. Tetapi manusia bisa mengeti bahasa monyet, teriak kakek lokun. Ha? Apakah engkau mengerti bahasa monyet kakek? Seru bloon, jika demikian tanyalah monyet hitam ini, dari mana dia memperoleh kancing baju? Tidak bisa teriak kakek lokun, aku bukan monyet, bagaimana engkau suruh aku bicara dengan monyet? Eh, bukankah engkau sendiri mengatakan bahwa orang dapat mengerti bahasa monyet? Tanda petik. Salah omong, sahut kakek lokun, yang kumaksudkan mengerti bahasa binatang, bukan hanya monyet. Oh, binatang juga punya bahasa? Bloon terkejut. Tentu saja punya, jawab kakek lokun dengan yakin, kalau tidak bagaimana mereka dapat hidup bersama kawannya. Punya istri, anak dan cucu. Kakek, apakah engkau mengerti bahasa binatang? Tegus yan li. Sedikit-sedikit, sahut lokan. Bahasa binatang apa? Macan. Bahasa macan? Bloon terkejut. Ya, ketika di guha Hektiowutong, macan hitam, aku sering berkumpul dengan macan hitam. Apakah engkau tidak dimakan? Komatanya bloon. Kalau dimakan masakan aku masih hidup sampai saat ini, balas kakek lokun, bermula secara tak sengaja aku menemu sepasang anak macan. Lalu ku pelihara dalam guha itu. Lama-kelamaan karena sering mendengar mereka meraung, bercanda dan minh dua, bermula aku menirukan suara mereka. Eh, mereka dapat menanggapi maksudku. Dengan demikian setelah kedua macan hitam itu besar, makin banyak kata dua mereka yang ku pelajari. Apakah bahasa juga seperti kita manusia? Tanya bloon, aku ingin juga belajar bahasa macan itu. Tidak mudah, bloon, kata kakek lokun dengan bangga, bahasa mereka bukan seperti bahasa kita. Bagaimana kalau kakek bicara dengan mereka? Tanya Sian Li. Juga harus meraung, menggereng dan mengaum seperti macan. Sian Li geli. Kakek apakah setelah kedua macan itu besar, engkau tidak dimakan? Tanya bloon. Sudah tentu tidak suka, Sian Li cepat mewakili menjawab. Buktinya kakek kita masih segar bugar. Dan macan dua dalam guha Hek Lutong itu tentu menganggap kakek kita ini, hai, hai. Titik. Tanda petik. Menganggap dia bagaimana? Bloon terlongong. Juga seekor macan, Sian Li pun tertawa mengikik. Bloon juga ikut tertawa. Sumoai, simpanlah kancing baju itu, kata bloon, mungkin kelak ada gunanya. Demikian ketiga orang itu terus melanjutkan penyelidikan ke dalam markas. Mereka ingin mencari kemanakah gerangan lenyapnya barisan anak laki dua dan gadis dua cantik itu. Akhirnya mereka menemukan juga. Mereka terkurung dalam sebuah ruangan di bawah tanah. Bermula penemuan itu tak mereka sangka dua. Mereka memasuki sebuah lorong ketika tiba dua sepasang orang hutan menyerangnya. Setan teriak kakek lo kun seraya loncat menghindar ketika kepalanya hendak dicengkram. Orang hutan yang seekor hendak menyerang bloon tetapi cepat disambut Sian Li dengan pedang pusaka pek liong kiam. Tetapi kedua orang hutan itu ternyata lihai juga. Mereka dapat menghindar, menghantam dan menerkam dalam gerak yang sesuai dengan jurus dua ilmu silat. Ih, binatang ini pandai bersilat, seru Sian Li. Sementara kakek lo kun lauk diserang oleh orang hutan itu, tampak kelebakan. Kakek, kasih tahu dia, supaya menyerah saja seru bloon. Hah? Kakek lo kun berpaling ke arah bloon, aku tidak bisa bicara. Belum habis ia menyelesaikan kata-katanya, kepalanya telah diterkam orang hutan itu lalu diangkat ke atas hendak digigit. Sudah tentu kakek lo kun terkejut dan meronta sekuat-kuatnya. Tetapi tak mampu terlepas. Kepalanya makin mendekat ke mulut orang hutan yang sudah menganga dan menampakkan gigi dua caling yang tajam runcing. Melihat itu terkejutlah bloon. Ia merasa telah mencelakai kakek itu. Karena ia memanggilnya maka kakek lo kun berpaling dan diterkam kepaianya oleh orang hutan. Bloon marah, ia tak rela kalau kakeknya yang baik hati itu sampai remuk tulang kepalanya. Sekali loncat bloon terus memukul perut orang hutan sekuat-kuatnya. Setiap kali marah maka memancarlah darah bloon dan darah itu segera menghamburkan tenaga dalam jiih sin keng yang sakti. Boom! Orang hutan merawung sekeras-kerasnya. Untuk menahan rasa sakit dari perutnya yang remuk, tangannya pun mencengkram. Sekuat-kuatnya. Akibatnya kakek lo kun menjerit-jerit, aduh, aduh, mati aku. Tanda petik. Biluk, orang hutan itu jatuh terjerembap ke belakang. Kakek lo kun pun turut jatuh ketimpa dadanya. Tetapi dalam detik dua meregang jiwa, tangan orang hutan itu memeluk lo kun kencang dua. Habis kepalanya diterkam, kemudian badannya dipeluk kencang oleh seekor orang hutan yang bertenaga kuat. Seketika kakek lo kun berkunang-kunang pandang matanya. Kepalanya pusing tujuh keliling. Ia setengah pingsan. Bloan tak sempat menolong. Ia mencurahkan perhatiannya ke arah Sian Li yang sedang taruh dengan orang hutan yang lain. Orang hutan di gunung Taisan, memang istimewa. Tingginya dua kali tinggi manusia. Mirip dengan jenis gorilla. Tenaganya biar biasa kuatnya. Untunglah Sian Li memiliki pedang pusaka. Dengan mainkan ilmu pedang giyok liong kiamlah berhasil memapas kutung pergelangan tangan orang hutan itu. Binatang itu meraung sekuat-kuatnya dan dengan kalap terus menerkam Sian Li. Sebenarnya Sian Li dapat membunuhnya tetapi bagaimanapun dia seorang anak perempuan. Melihat muka orang hutan yang marah dan menyeringai dengan gigi dua taringnya yang tajam. Sian Li ngeri. Ia menyurut mundur dan orang hutan itu pun makin membuas. Rasa ngeri telah membuyarkan konsentrasi Sian Li dan saat itu orang hutan itu sudah melayangkan tangannya untuk menerkam. Melihat itu bloon memberingas. Sekali loncat, ia melambung sampai tiga meter tingginya, melayang di dada orang hutan itu. Duk. Tanda petik. Orang hutan yang tingginya sama dengan dua orang itu terhuyung-huyung ke belakang dan terus rubuh tertelentang tak berkutik lagi. Ternyata kedua kaki bloon yang mendarat di dada binatang itu tepat mengenai jantungnya. Ji Ihsin Kang atau tenaga dalam sakti yang dapat digerakkan menurut senendak hati, memang luar biasa aneh dan hebatnya. Kedua kaki bloon sama dengan dua buah tiang besi yang dihantamkan keras dua. Seketika berhentilah jantung binatang itu. Suko, seru Sian Li seraya lari menghampirilah khawatir sukonya menderita luka. Kenapa? Apakah engkau terluka? Bloon balas bertanya. Tidak Suko. Aku hanya ngeri melihat wajah binatang itu. Hingga tak ingat untuk membabatnya. Tiba dua bloon melihat sebuah pintu batu pada dinding guha yang dijaga kedua orang hutan itulah segera menghampiri. Tunggu Suko, seru Sian Li, akan ku hantamnya dengan pedang ini. Darah itu terus gunakan pedang pekliong kiam untuk menghantam. Memang pintu batu itu mulai menghamburkan keping dua hancuran, tetapi ternyata tebal sekali. Melihat itu bloon tak sabar, serunya, berhenti. Akan ku dorongnya saja. Ia terus mendorong pintu itu dengan kedua tangannya. Bermula tak bergeming tetapi karena bloon makin ngotot dan bernafsu, tak berapa lama pintu batu itu pun mulai bergoyang dan bergoyang kemudian mulai terdorong ke dalam. Krak, krak, boom. Pintu batu yang tebalnya tak kurang dari setengah meter itu pun terbuka dan segeralah tampak sebuah lorong. Bloon terus menerobos masuk. Demikian pula Sian Lee. Hai serentak bloon berteriak kaget ketika menyaksikan pemandangan di tempat itu. Dua belas bocah laki dua yang menjadi barisan depan di panggung tadi serta berpuluh gadis dua cantik yang berpakaian hijau dan kuning, rubuh malang melintang di dalam sebuah ruangan. Sian Lee juga terkejut dan cepat menghampirilah memeriksa denyip pergelangan tangan salah seorang bocah dan seorang gadis, ternyata masih bekerja. Suko, bocah dua dan gadis dua ini tentu dipaksa minum racun, seru Sian Lee. Mereka belum mati? Tanya bloon. Belum. Tanda petik. Bagus tiba dua terdengar suara orang bertepuk girang dan pada lain kejap sesosok tubuh lelaki pendek terus menerobos datang, langsung mendekati seorang gadis yang tak sadarkan diri itu. Kakek Lokun teriak Sian Lee, mau engkau apakan dia? Jangan khawatir, seru kakek Lokun, dia akan kuangkut. Keluar dan akan ku sembuhkan. Dia keracunan, kakek, kata Sian Lee, dengan apa hendak engkau sembuhkan? Tanda petik. Jangan khawatir, seru kakek Lokun pula, bukankah engkau mempunyai batu kemala hijau burung hang itu? Juga batu kemala merah itu pun mempunyai khasiat untuk menolak segala macam racun. Mengapa harus engkau bawa keluar? Bukankah kita dapat menolongnya di sini? Tanya Sian Lee. Setelah sembuh akan ku bawa pulang, jawab kakek Lokun. Bawa pulang? Untuk apa? Tanda petik. Eh, budak perempuan, kakek Lokun mengeram, mengapa engkau tanya begitu melilit? Kalau seorang pria membawa pulang seorang gadis itu, tentulah engkau harus mengerti artinya. Jangan gila-gilaan, kakek, seru bloon. Siapa yang gila? Aku tidak gila, teriak kakek Lokun, apakah aku tak boleh membawa pulang seorang gadis? Kalau engkau sukai dan bawa pulang. Kakek Lo, seru Sian Lee, dimanakah rumahmu? Sudah tentu di Guha Hek Ha O Utong. Dimana Guha Hek Ha O Utong itu letaknya desak Sian Lee? Di, di, eh, mengapa aku lupa? Dimana ya? Kakek itu garuk dua gundulnya. Sian Lee tertawa. Begini sajalah, kakek Lo, katanya, engkau boleh membawa gadis itu setelah engkau ingat dimana letak Guha tempat kediamanmu. Kasihan, kalau gadis secantik itu harus, engkau ajak kemana-mana. Hek Tometer, pikir kakek Lokun, benar juga. Demikian setelah diberi minum air perendam kemala hijau burung Hong, kawanan bocah dua laki dan gadis dua cantik itu dapat sadar dan tertolong jiwanya. Sayang Tian Tongkau telah hancur dan ketuanya sudah mati, kata Bloon. Kalian boleh pulang ke rumah kalian masing dua. Tetapi ingat, jangan melakukan perbuatan yang jahat lagi atau ikut perkumpulan hitam semacam Tian Tongkau. Rombongan gadis dua cantik itu mengatakan bahwa sebenarnya mereka juga tak suka tetapi dipaksa oleh orang Tian Tongkau. Demikian keakhiran dari partai Tian Tongkau yang hendak menguasai dunia persilatan. Suatu bencana benar bagi dunia persilatan telah tertumpas walaupun harus terjadi pengorbanan besar dari tokoh dua persilatan yang mati. Walaupun sukar untuk mengenali wajahnya yang asli tetapi Tian Li dan Bloon yakin. Setelah beristirahat memulangkan pernapasan Hoa Sin Ketua Kepang, Cheng Sian Sutai Ketua Kunlun Pei dan Hang Hang Tojin Ketua Gobi Pei serta Hang Ing murid Hoa San Pei, walaupun belum sembuh sama sekali, namun sudah dapat berjalan dan bergerak seperti biasa. Ketiga ketua partai persilatan, terutama Hang Ing, terkejut sekali mendengar pang tutik ikut binasa dalam markas Tian Tongkau ketika markas itu meledak. Akanku bawa mayat supeh ke gunung Hoa San, kata Hang Ing mendengar itu Hoa Sin berkata, Dari Taisan ke gunung Hoa San, jaraknya jauh sekali. Dikhuatirkan jenazah pang tai hiap itu tak dapat bertahan sampai sekian lama. Menurut pendapatku, kita bakar saja jenazahnya dan abunya boleh nona bawa pulang ke gunung. Atau masukkan dulu dalam peti dan sementara kubur di sini. Kelak apabila urusan ramai dua dalam dunia persilatan ini sudah selesai, Kita tentu akan beramai-ramai datang kemari untuk memindahkan peti mati pang tai hiap ke Hoa San. Cheng Sian Sutai, Hang Hang Tojin dan Sian Li mendukung usul itu. Mereka menyatakan, Kelak akan mengundang seluruh kaum persilatan untuk mengadakan upacara semilah yang guna mengaturkan terima kasih kepada arwah pang tutik yang telah mengorbankan jiwa demi keselamatan dunia persilatan. Rupanya Hang Ing dapat menerima dan menyetujui usul itu. Sehari itu mereka tinggal di markas Tian Tongkau untuk membuat peti mati dan menggali liang. Dengan upacara yang sangat sederhana tetapi hidmat, jenazah pang tutik dikubur di bawah sebatang pohon pik. Selesai itu rombongan ketiga partai persilatan dan bloon segera turun gunung. Dalam perjalanan itu mereka pun tak henti-hentinya membicarakan soal diri kakek baju putih atau peti Lojin. Dimanakah gerangan kakek baju putih itu? Kata Sian Li, dia seorang kakek yang baik budi. Ternyata Lojin itu seorang tokoh yang berilmu tinggi, kata Hoa Sin pula, kemungkinan dia tentu selamat. Ceng Sian pun ikut memberi tanggapan, memang biasanya tokoh sakti yang aneh itu selalu aneh pula sepak terjangnya. Dia tak mau disanjung puji. Tentulah karena merasa peristiwa di markas Tian Tongkau sudah selesai, maka dia pun diam dua meninggalkan kita. Ciam Pual, siapakah sesungguhnya pek Lojin itu? Kata Sian Li, secara tiba dua saja dia muncul di panggung. Karena masih sibuk menghadapi pertempuran kita tak sempat bertanya tentang dirinya. Tetapi belum lagi kita sempat bertanya dia telah menghilang. Ah benar dua seorang tokoh misterius. Dari Taisan mereka hendak melanjutkan perjalanan ke Gunung Hongsan. Di Gunung Hongsan pun muncul sebuah partai baru yang memakai nama Seng Hongkau dan dipimpin oleh orang yang menamakan dirinya sebagai Kim Tian Chong. Tujuh partai persilatan besar telah membagi tugas. Empat partai persilatan ke Taisan yakni Hang Hang Tojin ketua Gobi Pei, Cheng Sian Su Tai ketua Kunlun Pei, Hoa Sin ketua Kei Pang dan Pang Tutik wakil Hoa San. Yang tiga partai yakni Hui Gong Tai Su dari Siaolin Pei, Ang Bin Tojin dari Butong Pei dan Sugong LM dari Kong Tong Pei menuju ke Hang San. Ketua Hoa San Pei, Kamsian Hang telah mati dibunuh orang. Diduga keras yang membunuhnya adalah Bloon. Karena hanya pemuda itu yang berada di samping jenazah Kamsian Hang ketika ketua Hoa San Pei itu sedang menyepi untuk berlatih ilmu semedi. Tapi menilai Bloon seorang pemuda yang Bloon dan ternyata tak mengerti ilmu silat, kecurigaan itu pun mencurigakan. Mereka belum berani menentukan secara positif bahwa Bloon itu pembunuh ketua Hoa San Pei. Sebelum diadakan pemilihan ketua baru, timbulah huru hara dalam dunia persilatan dengan beberapa peristiwa yang aneh. Mayat Kim Tian Chong hilang, ketua Hoa San Pei, Kamsian Hang dibunuh orang. Di Gunung Tai San dan Hong San muncui dua orang yang bernama Kim Tian Chong, masing dua mendirikan Partai Tian Tong Kau dan Seng Lian Kau, mengirim surat undangan pada tokoh dua di seluruh dunia persilatan, supaya menghadiri upacara peresmian mereka dan akan dipaksa masuk menjadi anggauta. Demikian kisah pergolakan yang terjadi dalam dunia persilatan saat itu. Pada saat kaum persilatan dan terutama para ketua Partai Persilatan hampir kehilangan arah dan kepercayaan diri, munculah si Bloon putra dari Kim Tian Chong yang telah menghilang minggat dari rumah sejak beberapa tahun yang lalu. Kemunculan pemuda berkuncir dua yang nyentrik dan bernama Bloon itu, merupakan titik sinar dalam kemelutawan gelap yang akan menimbulkan hujan darah dalam dunia persilatan. Bloon hampir dipandang sebagai seorang superstar, seorang anak ajaib. Dia tak mengerti ilmu silat tetapi dapat mengalahkan jago dua silat yang tak dapat dikalahkan oleh para ketua Partai Persilatan. Dia tak mengerti dan tak pernah berlatih ilmu KHI Kang, tetapi tubuhnya mengandung ilmu tenaga dalam. Ji Ih Sin Kang yang tiada tandingannya. Hancurnya Kim Tian Chong palsu yang hendak mendirikan Partai Tian Tong Kau di Gunung Tai San cepat tersiar luas dalam dunia persilatan. Rombongan dari Partai 2 ataupun perorangan yang menghadiri rapat Tian Tong Kau di Gunung Tian San cepat membawa pulang berita itu ke masing dua daerahnya sehingga dalam waktu singkat nama Bloon sudah terkenal. Kini rombongan Bloon dan ketiga ketua Partai Persilatan menuju ke Hong San. Mereka tak tahu bagaimana keadaan ketiga Partai Persilatan yang telah menuju ke Hong San. Memang tokoh dua seperti Ketua Xiao Lim Si Hui Gong Tai Su, Ketua Bu Tong Pe Yang Bin To Jin dan Ketua Kong Tong Pei Su Gong In adalah tokoh dua yang berkepandaian tinggi. Tetapi dikhawatirkan mereka akan menghadapi keadaan seperti yang terjadi di Gunung Tai San. Dengan berani mengaku sebagai Kim Tian Chong dan mendirikan sebuah Partai Persilatan baru, mengundang semua tokoh dua Partai Persilatan dan jago dua silat dalam dunia persilatan yang terkenal, jelas Seng Lian Kau atau Partai Teratai Suci di Gunung Hong San itu sudah memiliki persiapan dua yang hebat. Sumo Ai, tiba dua Bloon berkata, sebenarnya aku ingin ke Kota Raja dulu. Mengapa? Suka. Sian Li tekejut. Aku hendak menghadap Baginda Raja. Pernyataan Bloon itu menyebabkan Sian Li dan para Ketua Partai Persilatan terbeliat. Mau apa, Suko? Tanya Sian Eli. Masih ada beberapa urusan yang belum kuselesaikan, kata Bloon. Urusan apa? Tanya Sian Li. Pertama, akanku selesaikan tentang persoalan Huma, menantu Raja, itu. Aku tidak cinta pada putri itu. Akanku serahkan lagi kepada Raja supaya dinikahkan kepada orang lain. Aku ikut, Bloon serentak kakek Lokun berteriak, dihadapan Raja, bilang saja kalau aku bersedia menjadi wakilmu untuk menerima putri itu. Sian Li tertawa mengikik dan para Ketua Partai Persilatan juga ikut tertawa. Sian Li pernah mendengar cerita kakek Lokun tentang riwayat hidupnya. Ia kasihan terhadap kakek itu yang selalu gagal dalam setiap kali hendak beristeri. Sehingga sampai setua itu, kakek itu sama sekali tak menyadari dirinya. Setiap kali membicarakan atau berhadapan dengan wanita, terutama nona dua cantik, ia tentu bertingkah seperti anak muda. Bloon kerutkan dahi. Ah, jangan kakek lo, serunya, putri Raja Akulah, yang mengobati penyakitnya hingga sembuh. Maka Baginda pun segera memberikan putri kepadaku. Tetapi engkau, suruh putri itu sakit lagi, nanti aku yang mengobati. Masakan aku kalah pandai dengan engkau dalam soal obat mengobati, seru kakek Lokun. Kembali Sian Li dan sekalian Ketua Partai Persilatan tertawa. Jika orang sakit disembuhkan itu sudah wajar, tetapi kalau orang luaras, disuruh sakit, itu tidak umum. Tetapi semua orang tahu siapa dan bagaimana pikiran kakek Lokun. Suruh putri Raja itu sakit lagi? Ulang Bloon, memang bisa, asal engkau bersedia untuk dirangket Baginda. Mengapa? Kakek Lokun terbeliat. Sakit saja, Baginda sudah setengah mati mencarikan obat, mengundang seluruh tabib dua pandai di segenap penjuru negeri. Masakan setelah sembuh hendak engkau suruh sakit lagi? Tanda petik. Sian Li tak mau campur bicara. Ia hendak mengetahui sampai di manakah kesadaran otak suhengnya sekarang ini. Sejak pertempuran terakhir di panggung Tian Tongkau, ia memperhatikan pikiran Bloon sudah menunjukkan gejala dua sehat. Ya, kalau hal itu tidak disetujui, sahut kakek Lokun, terserah Baginda hendak menitahkan care apa saja. Ya, pokoknya, jangan sampai puteri itu jatuh ke tangan orang lain. Kalau engkau tak mau Bloon, boleh serahkan saja kepadaku. Kakek Limbung, seru Bloon, boleh serahkan seperti barang hadiah saja. Kalau aku tak suka terus boleh diberikan kepadamu. Puteri itu kan manusia yang punya pikiran. Tanda petik. Belum tentu teriak kakek Lokun seketika engkau sendiri. Bloon, juga seorang manusia yang tanpa pikiran. Bukankah otakmu hilang? Bukankah engkau masih dapat berpikir dan bergerak? Tanda petik. Tiba dua Bloon teringat dan merabah kepalanya. Oh, ya, benar. Otaku hilang mengapa sekarang aku dapat berpikir? Apakah otaku sudah kembali? Tanda petik. Sian Li hentikan tawanya dan berseru. Suka, siapa yang bilang otakmu hilang? Nona itu. Bloon menunjuk pada Hang Ing tidak. Suka, sahut Sian Eli, otakmu tidak hilang. Manusia tak dapat hidup tanpa otak. Kalau otakmu hilang, engkau sudah mati. Lalu mengapa dulu pikiranku kosong melompong dan tak ingat apa dua lagi? Tanya Bloon. Kalau aku tak salah menduga, kata Sian Li, adalah paderi dan Tian, Tio, India, itu yang menjadi sebabnya. Engkau tentu dikuasainya sehingga pikiranmu limbung tak keruan. Buktinya, setelah dia melarikan diri dengan terluka parah, pikiranmu pun mulai berangsur-angsur pulih seperti biasa lagi. Sekalian ketua partai persilatan terkejut mendengar kata dua Sian Li. Bahkan Hang Ing pun segera menyelutup. Benar, setelah ku hancurkan kedua matanya, pada ii itu terus melarikan diri dan buta matanya. Karena kehilangan arah penglihatannya dia tak dapat mengikuti engkau dan tak dapat melancarkan ilmu sihirnya. Oh, jadi pada Ritian Tio itu yang mencelakai diriku selama ini? Tanya Bloon, tetapi mengapa engkau mengatakan bahwa otakku hilang dan baru dapat disembuhkan kalau makan otak naga? Titik. Hang Ing hanya tersenyum, ujarnya, saat itu aku memang bingung melihat keadaanmu yang begitu Bloon. Kalau kuanggap engkau ini gila, tetapi ternyata tidak gila. Kalau sinting, juga tidak sinting. Tetapi kalau waras mengapa begitu Bloon sekali? Karena mengkal dan kasihan melihat keadaanmu, sembarangan saja ku katakan engkau harus makan otak naga kalau mau sembuh. Tahukah engkau apa yang disebut naga itu? Tanda petik. Binatang macam elar besar yang bertanduk, sahut Bloon. Apakah angka sudah pernah melihat sendiri? Tanda petik. Belum, jawab Bloon, hanya dengar dari cerita orang. Ular yang besar dan panjang hingga seperti batang pohon kelapa, memang ada. Tetapi liong atau naga, rasanya tiada seorang pun yang pernah melihatnya. Liong atau naga adalah lambang dari makhluk yang amat berkuasa sekali, raja dari segala binatang kaisar atau raja. Jika engkau benar dua hendak mencari otak naga, sampai mati pun belum tentu engkau dapat bertemu. Tetapi kalau engkau hendak mencari raja, tentu ada kemungkinan dapat bertemu. Bagus, bagus seru Bloon, kalau begitu ada sebuah lagi yang harus ku katakan kepada Baginda. Apa? Seru Honging ke satu, akan ku kembalikan putri raja itu. Aku minta berhenti jadi huma. Kedua, akan ku minta raja supaya menangkap Gui Taikam karena orang itu telah mencuri harta permata kerajaan dan disembunyikan di Pulau Kosong. Benar teriak lo kun seketika, antara lain sepasang mustika kemala burung hang dan naga merah itu, tentulah juga berasal dari kumpulan harta pusaka kerajaan. Ketiga, jika yang engkau maksudkan dengan naga itu ternyata raja, maka terpaksa akan ku minta juga otak raja itu sebagai obat, kata Bloon. Hang Ing terkejut. Jangan gila, engkau Bloon, teriak kakek lo kun, jika raja engkau ambil otaknya, dia tentu mati dan engkau tentu ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Ya, jangan diteruskan maksudmu begitu, Suko, Sian Li ikut bicara, lebih baik engkau cari otak naga yang sesungguhnya. Di mana? Apostrof. Eh, Suko, seru Sian Li, apakah saat ini engkau masih merasa sakit? Bukankah engkau sudah dapat mengingat dengan baik? Itu tandanya engkau sudah sembuh. Betul, seru Hang Ing pula, karena tak mengerti bagaimana harus menyembuhkan penyakitnya maka untuk cari mudahnya, ku katakan saja supaya engkau mencari otak naga. Oh, jadi itu hanya buatanmu sendiri? Tanya Bloon. Ya, karena aku ingat bahwa ada tanaman istimewa yang disebut Liong Si Jo, kumis naga, tentulah ada juga otak naga, kata Hang LNG. Liong Si Jo? Ulang Bloon. Benar, kata Hang Ing, itulah tanaman istimewa yang engkau ambil di guha tempat suhuku terbunuh. Tetapi aku tak merasa membunuh orang kata Bloon. Ya, tetapi bukti mengatakan bahwa di dalam guha, hanya terdapat engkau seorang dan guru telah menggelep tak tak berfernyawa lagi. Maka engkau patut diduga yang membunuhnya. Apakah engkau hendak menangkap aku? Tanya Bloon. Teringat akan peristiwa itu, Hang Ing yang bergelar walet. Kuning, pendekar wanita dari Partai Hoa Sanpei menghela nafas panjang. Tak nyana bahwa karena peristiwa suhu terbunuh itu aku harus mengalami perjalanan hidup yang tak keruan sampai saat ini, kata Nona itu. Siapa suruh engkau turun gunung? Tanya Bloon. Hang Ing Deliki Meta, siapa lagi kalau bukan engkau yang telah membawa aku sebagai Sandra? Karena turun dari gunung, akhirnya aku harus bertemu dengan seorang penderitian tiok dan sejak itu aku diperbudaknya. Untung akhirnya aku bertemu dan ditolong oleh kakek baju putih hingga pikiranku terang kembali dan akhirnya aku mempunyai ingatan mencari engkau ke gunung Taisan. Oh mengapa engkau hendak mencari aku? Tanya Bloon. Persoalan dari terbunuhnya suhu masih belum diungkapkan, kata Hang LNG, dan engkau sebagai pertuduh belum menerima keputusan dari para tiang lohoasanpei. Aku sebagai murid hoasanpei akan menunaikan kewajibanku untuk membawamu ke gunung hoasan. Oh, apakah para tiang lohoasanpei itu tetap ngotot menuduh aku sebagai pembunuh dari suhu umu? Bloon menegas. Soal itu, tiba dua hoasin ketua Kepang, itu berkata aku pun pernah terlibat dan hampir bentrok dengan puikian tiang lo dari hoasanpei ketika aku hendak menolong Kim Kong Chu yang akan dibunuh puikian tiang lo. Tidak mungkin tiba dua pula lokun memekik. Tak mungkin bagaimana kakek lo. Tegusian liherau. Bloon memang bloon tetapi dia tetap seorang anak muda. Yang baik hati. Tak mungkin dia membunuh Kamsian Hong, ketua hoasanpei, kata lokun. Hampir sekalian orang, termasuk Hong Ing sendiri juga sependapat dengan lokun. Tetapi betapapun karena yang berada di sisi mayat Kamsian Hong dalam gua itu hanya bloon seorang, maka sudah layak kalau dia yang dituduh sebagai pembunuh. Anak perempuan, bagaimana maksudmu? Tegur lokun kepada Hong Ing. Aku terpaksa harus memenuhi kewajiban sebagai seorang murid untuk membawa bloon ke gunung hoasan. Soal dia, bersalah atau tidak, biarlah nanti para tiang lo yang memutuskan. Begini sajalah, kata lokun, asal aku tidak dikatakan orang tua yang hanya mau enak sendiri saja, maka akulah yang akan mewakili cucuku bloon menghadap tiang lohoasanpei. Akanku terangkan dan kujamin bahwa bloon itu seorang pemuda yang baik walaupun bloon. Tak mungkin dia membunuh ketua hoasanpei. Bagaimana kalau para tiang lohoasanpei tak percaya? Tanya Sian Li. Terserah bagaimana mereka hendak menyelesaikan. Kalau mengajak berkelahi, aku pun terpaksa harus melayani juga, jawab kakek lokun. Tetapi kakek loho, mereka berjumlah besar dan para tiang loho itu tentu memiliki kepandayan yang sakti. Bagaimana mungkin engkau dapat menghadapi mereka? Sian Li cemas. Jangan khawatir, anak perempuan, jawab lokun. Dulu aku pun pernah menghadapi barisan pada Rigundul dan gereja Siow Limsi. Aku diketpung tetapi ternyata dapat lolos juga. Kukira, nanti aku pun tentu dapat lolos dari kepungan tiang lohoasanpei itu. Persoalan Kim Kong Chu ini, tiba dua cengsian sutaim membuka suara, aku mempunyai pendapat begini. Saat ini kita sedang menghadapi bahaya besar yang akan mengancam keselamatan dunia persilatan. Gerombolan Taisan telah berhasil dihancurkan dan ini pun berkat tenaga Kim Kong Chu. Sekarang kita sedang menuju ke Hong San untuk menghadapi sebuah gerombolan lain yang tak kalah hebatnya dengan gerombolan Taisan. Jika urusan dendam peribadi, ialah tuduhan bahwa Kim Kong Chu itu tetap membunuh Kamsian. Hang Kau Chu, itu harus didahulukan maka dapat dipastikan kita parta dua persilatan khususnya dan dunia persilatan umumnya, bakal tertimpa oleh bahaya besar. Ketua Kun Lun Pei itu berhenti sejenak, lalu melanjutkan pula. Mengingat bahwa tuduhan itu baru merupakan persangkaan dan belum tentu nyata, menilik bahwa kita sedang menghadapi bencana besar dan persoalan yang jauh lebih gawat dari soal pembunuhan itu, maka lebih baik soal Kim Kong Chu menghadapi yang lalu di Hoa San itu supaya dipertangguhkan dulu hingga gerombolan di Hong San sudah terbasmi. Akulah yang akan ikut menyertai Kim Kong Chu ke Hoa San. Setuju teriak Hoa San, rasanya tak mungkin Kim Kong Chu akan melakukan pembunuhan yang sekeji itu terhadap Kampang Chu. Kita harus memberi penjelasan kepada para tiang lo Hoa San Pei. Baru pembicaraan itu sedang dilakukan, mereka dikejutkan oleh beberapa sosok bayangan manusia yang menghadang di tengah jalan. Saat itu mereka telah memasuki wilayah Siam Sai. Rombongan ketua Partai Persilatan dan Bloon terkejut ketika mengetahui bahwa yang menghadang itu adalah rombongan murid dua Hoa San Pali yang dipimpin oleh tiang lo pertama yalah Naga Besipui Kian beserta empat orang murid angkatan pertama dari Hoa San Pei yakni Ang Hyuliong. Koseng Tik. Tian Hui Beng dan Ong Guan Atau yang terkenal dengan gelar Raja Wali Mete Biru. Su Heng Tanda Seru melihat rombongan Su Hengnya, Hang Ing pun segera berseru dan lari menghampiri. Sumo Ai teriak keempat pemuda murid angkatan pertama dari Hoa San Pei dengan kejut girang. Terutama si Raja Wali Mete Biru yang paling ngerat hubungannya dengan Hang Ing Sumo Ai, kemana saja kah hengkah selama ini? Apakah hengkau tak kurang suatu apa? Tanya Raja Wali Mete Biru Ong Guan dengan penuh perhatian. Ceritanya amat panjang suko, kata Hang Li yang penting aku tak kurang suatu apa. Tiba dua hengkau teringat akan tiang lo pertama dari Hoa San Pei, buru dua ia menghadap dan mengaturkan hormat. Atas permintaan Naga Besipui Kian, hengkau lalu menutuhikan pengalamannya selama ini. Dia mengatakan bahwa yang menjadi gara dua dari hilangnya kesadaran pikiran bloon, kemungkinan besar adalah paderi Tian Tiok yang bernama Panda. Bagaimana engkau dapat menarik kesimpulan seperti itu? Tanya Pui Kian, tiang lo pertama dari Hoa San Pei. Dia adalah paman guru dari Kamsian Hang yang telah dibunuh orang itu dan paman kakek guru dari Hang LNG dan keempat Suhengnya. Aku sendiri pun telah dipaksa menjadi budaknya selama beberapa waktu, kata Hang Ing dan terakhir ketika paderi itu berhasil dapat ku bikin buta matanya, ternyata bloon yang sedang menghadapi tokoh dua diri Tian Tong kau dapat bergerak dengan leluasa. Bahkan sampai saat ini pikirannya pun tidak bloon seperti dulu lagi. Di mana pang tutik? Tanya tiang lo dari Hoa San Pei itu. Mendengar pertanyaan itu bercucuranlah air matahang, ing dengan suara tersendat-sendat penuh haru kesedihan ia. Segera menuturkan gugurnya paman guru itu di dalam guha markas Tian Tong kau yang telah diledakan. Sejenak merenung, berkata pula tiang lo dari Hoa San Pei itu, bahwa paderi Tian Tiok itu yang menyebabkan anak muda liar itu sampai kehilangan kesadaran pikirannya. Tetapi itu belum tentu baru dugaanmu sendiri. Tetapi belum ada buktinya yang menentukan. Kecuali menangkap paderi Tian Tiok itu memang sukar untuk membuktikan, bantah Hang Ing tetapi paderi itu sudah kabur entah kemana sukar untuk mencarinya lagi. Taruh kata engkau benar, kata tiang lo itu pula. Tetapi tidaklah mengurangkan kesalahan pemuda itu bahwa dia telah membunuh Kamsutit, mendiang guru yang engkau cintai itu, bukan? Tanda petik. Kali ini Hang Ing tak dapat menjawab. Dengan demikian, aku sebagai tiang lo dari Hoa San Pei, tak dapat melepaskan pemuda itu dari tanggung jawab yang harus diterimanya. Oh, apakah Susyok Chou, paman kakek guru, tetap hendak menangkapnya? Hang Ing terkejut. Bukankah sebagai seorang murid Hoa San Pei tentu harus sudah tahu akan peraturan partai kita? Balas puikian. Tetapi Susyok Chou, masih nona itu membantah, ketika di Taisan membasmi gerombolan Tian Tongkau yang membahayakan dunia persilatan. Jelas pemuda itu sangat berjasa sekali. Adakah Susyok Chou tak dapat mempertimbangkan lebih lanjut tentang jasanya dengan kesalahannya? Apalagi kesalahannya itu masih meragukan. Soal dia salah atau tidak, itu nanti menunggu hasil keputusan para tiang lo Hoa San Pei. Yang penting karena kita sudah menemukannya maka dia akan kubawa pulang ke Hoa San. Kentut tiba dua kakek lo kun memekik, jangan omong senakmu sendiri, kakek tua. Engkau kira Hoa San Pei itu sudah yang paling berkuasa sendiri hendak mengadili cucuku si Blok On? Tanda petik. Naga besi puikian terkejut dan berpaling memandang kakek itu. Kemudian berkata kepada Hang LNG. Siapakah kakek itu? Apakah dia asinting? Tanda petik. Dia tidak asinting, hanya sedikit limbung, jawab Hang LNG, dia adalah kakek dari Blok On. Siapa yang berani mengganggu Blok On tentu akan berhadapan dengan kakek itu. Aku puikian si naga besi, tiang lo dari Hoa San Pei, tidak berbuat sewenang-wenang terhadap cucu saudara. Tetapi karena ketua Hoa San Pei telah mati terbunuh dalam guha sedang yang berada dalam guha. Hanya anak itu, terpaksa kami hendak membawanya untuk dimintai pertanggungan jawab. Kalau benar dia dapat membuktikan kalau bukan pembunuhnya, tentu akan kami lepaskan. Aku tak peduli engkau ini naga besi atau naga tanah. Pokok, ku katakan kepadamu. Tak mungkin cucuku si Blok On itu akan membunuh ketua Hoa San Pei. Tetapi dia berada di samping mayatnya. Hektometer, seharusnya engkau bertanya saja kepada ketua itu, siapakah yang membunuhnya? Begitukan sudah beres, mengapa harus ngotot mencari kian kemari hendak menangkap Blok On? Seru lo kun. Sudah tentu puikian dan murid dua Hoa San Pei tak puas mendengar kata dua kakek lo kun. Kakek, seru puikian, ini urusan Hoa San Pei dengan pemuda itu. Engkau jangan campur tangan. Hoa Sanai, Hong San Pei dan lain dua Pei aku tak peduli. Pokok siapa yang berani mengganggu Blok On tentu harus berhadapan dengan aku dulu. Suasana tampak tegang. Hoa Sin ketua Kepang membuka suara. Menilik keterangan dari Nona Hang Ing tadi jelas Kim Kong Chu tentu diberi obat penghilang pikiran oleh Padri Tiantiok itu. Benar, jika Pu Tiang Lo menghendaki Padri Tiantiok itu, kami akan berusaha untuk memperolehnya dan membawanya ke Hoa San. Tetapi kuminta hal itu baru dapat kami lakukan setelah urusan Hang San selesai. Pad Kiao Tiang Lo kesatu dan Hoa San Pei tertawa dingin, Hoa San Pei mempunyai peraturan sendiri. Mungkin peraturannya lebih keras dan beda dengan Partai Kepang. Sebagai sesama Partai Persilatan hendaknya kita dapat saling menghormati hal masing dua. Pendirian Hoa San Pei sudah jelas dan tak mungkin dirubah lagi. Jika begitu, hayo kita berkelahi seru kakek Lokun Seraya terus mengambil sikap. Hang Hang To Tiang, tiba dua Hoa San berseru kepada Ketua Gobi Pei, bagaimana pendapat To Tiang? Ketua Gobi Pei itu menjawab. Aku sependapat dengan Hoa Pangcu. Persoalan besar yang mengancam dunia persilatan, diselesaikan dulu baru urusan perorangan. Nah, sekarang engkau boleh dengarkan, seru Hoa San, bahwa tiga dan tujuh partai persilatan telah menyatakan pendapatnya. Kuharap Tiang Lo suka menerima dengan penuh kebijaksanaan. Wajah Pui Kian tampak merah padam. Jelas dia sangat marah karena ketiga partai persilatan telah menyatakan hendak melindungi Blon. Tetapi belum sempat ia membuka suara, tiba dua terdengar suara orang tertawa seram. Hektometer, rupanya Kunlun Pei, Gobi Pei dan Ketang hendak mengandalkan jumlah banyak untuk menindas Hoa San Pei. Tanda petik. Sekalian orang terkejut mendengar suara tertawa yang seram itu. Tetapi ketika memandang keempat penjuru, mereka tak melihat suatu apa. Hai, Kojiyu dari manakah yang berkata-kata ini, harap suka unjuk diri seru Hoa San. Serempak dari puncak sebatang pohon yang tinggi, meluncur sesosok tubuh yang melayang ke bawah. Orang itu mengenakan pakaian hitam dan sebuah mantel atau pakaian luar hitam. Dia terbang ke bawah sambil rentangkan kedua ujung baju luarnya sehingga sepintas pandang menyerupai seekor kelelawar besar. Pada lain kejap di muka rombongan para tua partai persilatan tegak seorang aneh. Dikata aneh karena kecuali mengenakan jubah warna hitam pun muka orang itu diselubungi oleh kain hitam sehingga tak dapat diketahui potongan mukanya. Tetapi yang jelas kedua matanya yang tampak dari dua buah lubang kain hitam itu memancarkan sinar yang berkilat-kilat tajam sekali. Siapakah engkau? Tegur Hoa Sin. Soal itu tidak penting, sahut orang itu, elak engkau pasti tahu sendiri. Yang penting aku adalah kawan dan Hoa San Pei yang akan mendukung penuh tuntutan tiang lo tadi agar anak yang bernama Blon dan pembunuh dari ketua Hoa San Pei, diserahkan kepada tiang lo Hoa San Pei. Jangan berlagak, bung seru lo kun, siapa engkau? Manusia atau setan? Kalau manusia engkau harus tunjukkan mukamu, jangan dibungkus seperti setan begitu. Orang itu tertawa mencemooh. Ho, engkau kakek pendek. Rupanya engkau sudah jemuh hidup sehingga ingin melihat wajahku. Ketahuilah, tiada seorang manusia di dunia ini bahkan aku sendiri juga, yang dapat melihat bagaimana wajahku. Gila. Teraik lo kun. Karena siapa yang melihat wajahku dia tentu mati seketika kata orang itu pula. Jika demikian engkau ini tentu bangsa kentut busuk peke kakek lo kun. Kurang ajar, mengapa engkau berani mengatakan aku bangsa kentut busuk? Teriak orang itu marah. Mengapa tidak? Jawab lo kun pula, kentut busuk itu tak dapat dilihat rupanya tetapi baunya yang busuk akan menyengat hidung. Ha, 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 di luar dugaan orang aneh itu tertawa gelap dua. Berhenti bentak kakek lo kun, mengapa engkau tertawa geli? Tanda petik. Karena melihat kata-katamu seperti orang sinting itu. Sinting? Ulang kakek lo kun, tidak, aku tidak sinting. Jangan engkau ikut campur urusan ini. Ini bukan urusanmu. Siapa bilang bukan urusanku? Seru orang aneh ini. Hoa Sanpei adalah kawanku karena Hoa Sanpei sudah masuk menjadi anggauta senglian kau. Aku wajib melindungi setiap anggauta yang diganggu orang. Mendengar itu sekalian ketua partai persilatan terkejut sekali. Adakah engkau orang senglian kau? Hoa Sin menegas. Mengapa engkau tak dapat menangkap arti kata-kataku? Tadi? Balas orang aneh itu. Susyok C.O.U. teriak Hang Ing seketika kepada naga besit puikian, Benarkah, benarkah Hoa Sanpei sudah masuk menjadi anggota senglian kau? Tanda petik. Anak perempuan, jangan mencampuri urusan pimpinan Hoa Sanpei hardik orang aneh itu. Hang Ing marah, serunya, siapa engkau aku adalah murid Hoa Sanpei. Sudah tentu aku berhak untuk mengetahui urusan partai Hoa Sanpei. Dan aku meminta keterangan pada Susyok C.O.U. bukan kepadamu. Kemudian gadis itu berpaling ke arah naga besit puikian dan mengulang pertanyaan lagi. Wajah tiang lo dari Hoa Sanpei itu pucat seketika. Tanpa menjawab pertanyaan Hang Ing, ia langsung menegur orang aneh itu. Siapakah anda ini mengapa anda gegabah berani mengatakan kalau Hoa Sanpei sudah masuk menjadi anggota senglian kau? Tanda petik. Hektometer, engkau seorang angkatan tua yang menjabat tiang lo dari Hoa Sanpei tetapi ternyata tak mengerti apa dua tentang urusan Hoa Sanpei. Orang aneh itu mendamprat. Hai, ku peringatkan kepadamu, jangan engkau berkata seliar itu, kata naga besit puikian, katakan siapa dirimu. Kenalkah engkau akan benda ini? Tiba orang aneh itu mengangkat tangan kanannya ke atas. Ketika naga besit puikian memandang tangan orang itu, serem tak ia berteriak kaget. Hoa San senglengpei. Hayo. Kalian berlutut memberi hormat seru orang aneh itu pula. Melihat itu kakek lo kun serentak maju menegur, hai, engkau setan atau manusia. Tanda petik. Orang itu terkesiap. Sesaat kemudian tertawa nyaring, aneh, ternyata di dunia terdapat seorang manusia semacam engkau. Bilang bentak kakek lo kun. Engkau manusia atau setan. Hektometer, rupanya kakek sinting engkau, menyisihlah, seru orang aneh itu seraya menyiyak. Lokun hampir menjerit ketika tubuhnya serasa terdorong oleh segulung angin yang kuat. Uh, uh kurang ajar engkau teriak kakek itu seraya berjumpalitan lalu melayang dan tegak berdiri pula di tanah. Rupanya orang aneh itu terkejut juga menyaksikan kelincahan kakek lo kun. Memang ia telah menyalurkan penaga untuk menyiak tetapi ternyata kakek itu tak kurang suatu apa. Loh tiang ke, jangan menyerang dulu. Kita harus menanyainya sebelum kita mengambil tindakan, seru ho asin kepada lo kun. Si kakek mengiakan dan mundur. Siapakah anda ini? Ho asin mengulang pertanyaannya. Yang penting, aku datang untuk membantu ho asan pei. Kata orang aneh itu. Dalam hubungan apa anda akan bertindak begitu? Tanya ho asin. Ho asan pei sudah menyatakan masuk ke dalam perkumpulan kami. Kami melindungi setiap anggauta yang terancam musuh. Apakah ho asan pei sudah masuk ke dalam perkumpulan anda? Tanya ho asin pula. Tidak hanya ho asan pei, sahut orang itu, pun beberapa partai persilatan yang lain. Apakah nama partai anda itu? Tanya ho asin. Senglian kau. Mendengar itu terkejutlah sekalian orang. Senglian kau atau perkumpulan teratai suci, adalah partai baru yang baru didirikan di gunung Hongsan. Kesanalah bloon dan lombongan ketua partai persilatan itu hendak menuju. Beberapa matu sering tak mencurah kepada pui kian, ketua tiang lo ho asan pei. Gila tiba dua naga besi pui kian berteriak. Siapa mengatakan ho asan pei sudah menjadi anggauta senglian kau? Apakah hengkau tak melihat lencana kekuasaan ho asan pei tadi? Balas orang aneh itu. Siapa yang menyerahkan iencana itu kalau bukan ketua kalian? Tanda petik. Siapa? Pat kian terkejut sekali. Kam siau heng, ketua ho asan pei. Masakan kalian sebagai orang ho asan pei tak kenal akan ketua kalian? Tanda petik. Tidak mungkin elbentak pui kian. Kam sutit telah dibunuh orang di guha ho asan. Engkau kakek gila orang aneh itu balas membentak. Jika sudah mati tak mungkin dapat menyerahkan lencana ho asan leng pei ini. Teganglah suasana saat itu. Meta para ketua partai persilatan mencurah ke arah pui kian. Rupanya tiang lo dari ho asan pei itu tahu kalau dirinya dituntut oleh suatu pertanggungan jawab yang berat. Walaupun ketua ho asan pei mempunyai kekuasaan besar dan lencana kuci ho asan pei itu merupakan lambang kekuasaan tertinggi dari kaum ho asan pei, tetapi peristiwa itu ganjil sekali. Kam sutit, ketua ho asan pei, jelas kami ketemukan mati dalam guha. Bahkan jenazahnya pun telah kami kubur. Mengapa tahu dua muncul pula seorang kam sian hang yang menyerahkan lencana ho asan pei sebagai tanda menyerahkan diri kepada senglian kau? Seribu kata kalah dengan kenyataan, seru orang aneh itu. Benar, sahup pui kian, tetapi ada kalanya kenyataan itu bukan kenyataan yang wajar. Ada kenyataan yang dibuat. Apa maksudmu? Tegur orang aneh itu pula. Ho asan pei tetap tunduk pada kekuasaan lencana ho asa oleng pei. Tetapi sebelum menentukan langkah lebih lanjut, kami harus bertemu muka dulu dengan ketua kami kam sian hang sutit itu. Lalu bagaimana tindakanmu sekarang? Tanya orang aneh itu, pui kian tak dapat segera menjawab. Peristiwa telah berubah sedemikian tak terduga dan luar biasa. Ia benar dua tak yakin kalau kam sian hang dapat hidup lagi. Namun lencana ho asan pei itu pun merupakan suatu bukti yang sukar dibantah. Pui susyok ceo, apakah susyok ceo masih tetap hendak menangkap pemuda bloon itu tiba dua hang ing si walet kuning bertanya. Su jenak merenung naga besi pui kian menyahut, untuk sementara ini, dapat ku tangguhkan. Kalau kam sian hang gurumu itu benar dua masih hidup di hang san, sudah tentu kita tak perlu menangkap pemuda itu. Tetapi kelak kalau ternyata gurumu itu palsu jelas dia tentu benar sudah terbunuh di gunung, maka saat itu kita akan tetap menangkap pemuda itu. Puiti yang lo sungguh bijaksana, ho asin memuji. Hektometer, jika begitu, kata orang aneh itu, kalian segera saja datang ke Hong san. Bukankah kalian itu para ketua dari beberapa partai persilatan? Tanda petik. Benar, sahut ho asin. Kami memang hendak beramai-ramai ke Hong san. Bagus, seru orang aneh itu, senglian kau pasti akan menyambut kedatangan kalian dengan gembira. Nanti dulu, tiba dua bloon yang sejak tadi diam saja, saat ini mulai buka suara, jangan engkau buru dua girang dulu kalau kami datang ke sorangmu. Sudah tentu girang, kita kan bakal tambah wanak buah. Makin besar kekuatan kita, makin jayalah senglian kai siapa yang jaya? Teriak bloon. Senglian kau. Jangan ngimpi dulu, seru bloon, dan dengarkanlah baik dua. Apabila kami tiba di Hong san, berarti senglian kau akan lenyap dari muka bumi. Ha, 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 orang aneh itu tertawa gelak dua, kalau lihat lagak dan langgamu, engkau ini seperti seorang pendekar yang tiada tandingnya di dunia. Tetapi kalau lihat potongan muka dan gundulmu, engkau tak lebih dari seorang anak gembala sapi, ha, ha, ha. Ho, 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 bloon pun balas tertawa. Kaya uliai wujudmu engkau ini seperti seorang malaikat maut yang menyeramkan tetapi sebenarnya di kau ini, tiba dua bloon berpaling ke arah kakek lo kun dan berseru. Kakek lo, coba engkau terka, bagaimana bentuk rupa orang ini? Tanda petik. Seperti setan seru kakek lo kun. Tidak, kakek lo, sahut bloon, dia bukan seperti setan, ha, bukan seperti setan. Lokun terbeliat. Ya, memang. Bukan seperti setan. Lalu apa seperti engkau? Ah, terlalu bagus, seperti aku. Tanda petik. Terialu ganteng. Habis seperti apa? Hayo, coba engkau bilang kakek lo kun penasaran. Begini, kakek lo kata bloon, apakah engkau berani bertaruh dengan aku? Tanda petik. Maksudmu? Tanda petik. Jika aku sudah mengatakan bentuk wajahnya, engkau boleh minta apa saja kepada aku. Minta istermu, putri raja yang hendak engkau kembalikan itu. Boleh sahut bloon, tetapi bagaimana kalau aku dapat mengatakan bentuk wajah dengan tepat? Engkau pun boleh minta apa saja kepada kakekmu ini, baik, kata bloon. Sejak berlangsung percakapan antara blooni dengan kakek lo kun semua orang terlongong. Bahkan orang yang dijadikan bahan pertaruhan itu tertegun. Diam dua ia terpikat juga perhatiannya untuk mengetahui apakah bloon benar dua mampu menebak bentuk mukanya. Hai, sekarang engkau boleh mengatakan, seru kakek lo kun. Nanti dulu kakek, kata bloon, kita harus minta izin dulu kepada yang punya muka. Kalau dia setuju, baru kita jadikan pertaruhan ini. Oh, benar, kata kakek lo kun lalu berseru kepada orang aneh itu. Hai, engkau, apakah engkau mengizinkanmu kamu untuk diterka? Tanda petik. Bagaimana caranya? Tanya orang aneh itu. Di luar dugaan ternyata dia tak marah. Lokun berpaling ke arah bloon, engkau lah yang harus menjawab pertanyaannya itu. Caranya, harus dicocokan. Misalnya, ku katakan mukamu seperti raja, nah engkau harus membuka kerudung mukamu, benar atau tidak mukamu seperti raja. Kalau tidak bagaimana kita dapat mengetahui benar tidaknya terkaanku itu. Orang aneh itu berpikir sejenak. Dunia persilatan telah mengenal peraturan yang kuberikan. Barang siapa yang melihat wajahku, ia harus mati. Jika engkau ingin mukaku, aku pun tak keberatan asal engkau harus mentaati syaratku itu. Tetapi bagaimana tahu benar atau salah, kalau tidak dicocokan dengan mukamu? Tanya bloon. Hektometer, soal itu aku dapat mengatakan dan memberi keputusan kepada kalian, kata orang aneh. Bloon kerutkan dahi. Bagaimana bloon, jadi atau tidak taruhan ini? Desa kakek lokun. Komaya, bagaimana lagi, kalau sudah berludah, tentu tak dapat dijelat kembali, kata bloon. Jangan memaksakan dirimu bloon, seru kakek lokun. Kalau engkau merasa tak leluasa, batalkan saja, kan kita hanya bermain main. Jangan terlalu bersungguh-sungguh. Tidak, kakek, kata bloon, aku sudah terlanjur mengatakan, harus kulaksanakan. Biar bagaimana, pertaruhan ini kita jadikan. Baik, kata kakek lokun, nah, sekarang engkau boleh mengatakannya. Sekalian saudara yang hadir di tempat ini dengarkanlah, aku hendak menerka bagaimana bentuk wajah orang yang memakai kerudung hitam itu, kata bloon. Dia seorang manusia tetapi bukan manusia, binatang tetapi bukan binatang. Alisnya yang sebelah kanan putih tetapi yang sebelah kiri hitam. Matanya juga berlainan. Yang kiri bagian hitamnya besar dan bundar, seperti metu, tikus. Kalau siang, matanya yang besar itu yang digunakan melihat. Tetapi kalau malam dia menggunakan metu yang sekecil metu, tikus. Hidungnya juga tak sama. Lubangnya yang sebelah kanan berbentuk segitiga yang kiri berlubang seperti sarang tawon. Huh, seram teriak kakek lokun. Mulutnya seperti celeng, babi hutan, giginya juga bencaling. Lidahnya juga istimewa dapat dijulurkan sampai ke tanah tapi dapat disurutkan sangat kecil. Telinga kanannya seperti telinga gajah tetapi telinga kiri seperti telinga kuda. Kalau orang melihatnya paling sedikit tentu pingsan tujuh kali. Huh teriak kakek lokun, manusia macam apakah itu? Tanda petik. Masih belum lengkap lagi, Blokon menyusuli keterangannya, dia suka makan daging manusia. Karena wajahnya yang sedemikian luar biasa buruk, dia malu sekali. Kemana-mana, bahkan tidur pun dia selalu mengenakan kain kerudung muka. Dan itulah sebabnya mengapa, siapa yang melihat wajahnya, tentu dibunuh dan dimakannya. Bohong teriak orang aneh itu tiba dua, jangan engkau ngacobe lotak keruan. Eh, mengapa engkau marah? Tegur kakek Blokon, benarkah rupamu seperti yang dikata cucuku Blokon itu? Kalau benar mengapa engkau marah? Tanda petik. Tidak benar teriak orang aneh itu, aku seorang manusia biasa seperti engkau. Tidak sudi bentak kakek lokun, rupamu begitu jelek dan mengerikan mengapa engkau pengatakan seperti wajahku. Orang itu terkesiap. Tidak siap. Sudahlah, jangan ribut dua, kata Blokon, pokoknya terkaanku itu benar atau salah? Tanda petik. Salah seru orang aneh itu. Bagaimana engkau dapat mengatakan salah? Apa buktinya? Seru Blokon pula. Orang aneh itu mendesuh geram. Ha, aku dapat membuktikan, tetapi engkau harus menetapi syaratku. Setelah melihat wajah engkau harus mati. Tanda petik. Siapa yang membuat aku mati? Akan ku cekik lehermu dan ku tarik lidah supaya kelak engkau jadi setan tanpa lidah. Orang aneh itu makin geram. Kakek, seru Blokon, tuh dengarkanlah dia gemar membunuh karena makanannya daging manusia. Bagaimana pendapatmu? Apa engkau masih tak percaya pada keteranganku tadi atau harus ku buktikan? Tanda petik. Kakek Lokon merenung sejenak. Ya, ya, aku percaya. Memang muka orang itu seperti yang engkau katakan tadi, kata sesaat kemudian. Kakek bangsat. Maki orang aneh itu, jangan engkau ikut latah seperti budak keparat itu. Aku seorang manusia biasa, bukan seperti yang dikatakan bocah itu. Kentut. Seru Lokon, cucuku Blokon tak pernah bohong. Dia seorang anak yang baik. Aku lebih percaya omongannya daripada omonganmu. Selama terjadi percakapan yang meningkat menjadi perbantahan itu, para ketua partai persilatan, Sian Li dan Hang Ing diam saja. Mereka hanya siap untuk membantu Blokon apabila anak sampai terancam jiwanya. Juga naga besi puikian dan rombongan anak murid Hoasan Pia tertegun diam. Tidak sedih percaya. Teriak Lokon, engkau tentu bukan manusia tetapi seorang makhluk aneh yang mirip siluman pemakan daging manusia. Bukan main marah orang aneh itu. Sebenarnya kedatangan ke tempat itu hanyalah secara kebetulan saja. Ketika ia sedang lewat, ia melihat orang ramai dua bertengkar dan setelah tahu peristiwanya, ia segera unjukkan diri membantu Hoasan Pai. Bermula ia pun menganggap Blokon dan kakek Lokon itu manusia dua sinting. Tetapi lama-kelamaan ia terhanyut sendiri dalam geram kemarahan karena dikatakan sebagai manusia siluman. Memang ada kalanya seorang tokoh yang berilmu tinggi itu, lupa diri dan terhanyut dalam suasana yang dihadapinya. Demikian pula dengan orang aneh itu. Jelas ia berilmu tinggi karena ketika bersembunyi di atas dahan pohon tadi, tiada seorang pun yang tahu. Demikian pula ketika melayang turun. Tanpa mengeluarkan sedikit suara pun, tahu dua ia sudah tegak di bumi. Seketika timbul keangkuhannya serunya, baik, kali ini aku akan mengganti peraturan yang ku tetapkan selama berpuluh tahun. Asal kalian sanggup menerima tiga buah pukulanku, tentu akan ku perlihatkan mukaku kepadamu dan ku bebaskan kalian dari kematian. Setuju. Serentak kakek Lokon berseru menerima. Ho Asin terkejut. Rasanya ia pernah mendengar tentang seorang tokoh aneh yang selalu berkerudung muka. Barang siapa melihat mukanya tentu mati. Tokoh itu sakti sekali. Maka buru dua ia gunakan ilmu menyusup suara untuk meminta bloon yang maju dan jangan Lokon. Kakek, bloon segera menarik lengan baju Lokon, menyisihlah. Biar aku saja yang menerima pukulannya. Ho engkau yang mau menerima, orang aneh itu tertawa seleroh. Baik, inilah pukulan yang pertama. Habis berkata ia terus sayunkan tangannya menghantam dada bloon. Boom.